IMPACT FAMILY IMPACT IN THE WORLD THROUGH HEALTHY FAMILY Selamat berjumpa kembali dengan saya dalam renungan malam untuk keluarga Apa kabar saudara-saudara? Saya harap saudara semua dalam keadaan baik sehat dan selalu memuliakan nama Tuhan Pada hari ini kita akan melanjutkan apa ajaran Tuhan Yesus mengenai doa dan selanjutnya kalau kemarin datanglah kerajaanmu di bumi seperti surga sekarang kita lanjutkan berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya saudara Tuhan Yesus mengajarkan kita ya kita minta kepada Tuhan supaya kita beroleh makanan yang secukupnya tidak berlebihan supaya kita tidak serakah ya jadi kita minta yang secukupnya saja karena makan ya satu sendok-satu sendok dan kalau sudah kenyang mau orang kaya, mau orang miskin, mau orang di dalam kerajaan, mau siapa saja ya kita berhenti ya kita berhenti secukupnya saja itu yang kita minta Tuhan dalam doanya pada waktu dia mau membagi lima roti dan dua ikan kepada orang banyak itu dia berdoa demikian nah saudara dalam doa itu dia katakan diberkatilah Tuhan Raja Alam Semesta yang sudah menumbuhkan tumbuh-tumbuhan dari tanah ya nah saudara memang kita minta makanan secukupnya dalam keadaan pandemi ini mungkin banyak orang yang kehilangan pekerjaan atau sulit keluar ke pasar antara lain kita bisa menanam tanaman di rumah ya mungkin tidak semua tanaman tetapi zaman sekarang saudara bisa di polybag bisa di pot bisa dengan tanah yang sedikit tetapi saudara bisa menanam sayur-sayuran ya ini contohnya di rumah saya juga ada ini cabai seperti mini bell pepper ya ini pedas sekali ada di kebun sini dan ada jeruk limau ya kalau mau bikin sambal pakai jeruk limau dan juga ada ini katanya bayam bangkok ya mudah sekali tanamnya hanya diambil segini lalu ditancapkan saja dia hidup luar biasa Tuhan yang memberkati apa juga kalau kita dengan rajin menanam ya ada singkong ada singkong di rumah ada juga daun katuk ya tadi saya ambil daun katuk ya ini daun katuk ini bisa juga kan buat sayur masih ada banyak lagi saudara ada serai kunyit ya langkuas siri ya bermacam-macam juga jadi kita bisa survive karena Tuhan yang menumbuhkan semuanya jadi kita minta Tuhan beri kami makanan hari ini yang secukupnya itu ya perlu kita renungkan renungkan Tuhan juga mengatakan jangan khawatir apa yang akan kamu makan ya burung yang di udara saja diberi makan masa kita tidak jadi di samping kita bekerja berusaha di rumah juga kalau kita ada kesulitan kita perlu bijaksana menggunakan tanah yang ada kita tanam-tanaman supaya bisa memenuhi kebutuhan kita sehari-hari walaupun tidak untuk seterusnya tetapi ya sedikit banyak menolong ya demikianlah renungan hari ini Tuhan berkati saudara-saudara dan kita bersyukur Tuhan karena Tuhan sudah memberkati kami ada makanan yang cukup dan Tuhan sudah memberkati sehingga kami dapat menanam menumbuhkan tanaman karena Tuhan yang memberkati terima kasih Tuhan di nama Yesus kami berdoa amin sampai berjumpa kiranya saudara bisa tidur nyenyak dan Tuhan akan memelihara dan memberkati saudara IMPACT IMPACT FAMILY IMPACTING THE WORLD THROUGH HEALTHY FAMILY IMPACT 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 IMPACT